Pagi ini akhirnya berhasil meninjau lokasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, saudara melalui jalur darat, Presiden mendatangi warga korban banjir dan juga longsor di desa Harkat Jaya, kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Desa yang berjarak 100 km dari Jakarta merupakan salah satu titik yang sempat terisolasi setelah diterjang longsor 1 Januari yang lalu. Dalam kunjungan ini, saudara cuaca masih kurang mendukung. Bahkan ketika meninjau akses jalan yang terputus, hujan sempat mengguyur. Sehingga Presiden Jokowi Dodo ini harus segera meninggalkan lokasi. Informasi terkini terkait dengan longsor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat akan kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Aji Kurnia Sandi di sana. Aji Presiden pagi tadi sudah meninjau lokasi tanah longsor di Kabupaten Bogor. Apa saja agenda Presiden di sana? Apakah ada pemberian bantuan kepada korban banjir di sana? Aji? Ya, di sini juga saudara. Agenda yang pertama tentunya pada saat sampai di kantor Baladesa Harkat Jaya, Presiden Jokowi Dodo ini menyapa langsung para pengungsi ataupun korban dari longsor yang terjadi di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah itu, setelah menyapa dan melihat bagaimana kondisi para pengungsi, Presiden Jokowi Dodo langsung meninjau bagaimana proses pembersihan dari akses jalan yang sebelumnya sempat tertutup akibat dari longsor yang terjadi pada 1 Januari lalu. Dan tepat sekali di belakang saya ini merupakan proses pembersihan yang tadi disinjau langsung oleh Presiden Jokowi Dodo. Ini merupakan pembersihan yang berada ataupun akses jalan yang tertutup akibat dari longsor yang ada di kawasan Harkat Jaya. Dan ini merupakan akses jalan menuju ke beberapa desa yang masih terisolir, seperti desa Uruk, kemudian desa Cisarua, dan ada beberapa desa lagi yang memang masih terisolir gara-gara akses jalan ini masih tertutup, tidak bisa dilewati oleh transportasi, baik itu kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Selain itu juga memang Presiden Jokowi Dodo menghokuskan ataupun menginstrusikan kepada Menteri PUPR dan juga pemerintah daerah tempat untuk segera menyelesaikan proses pembersihan ini karena menurut Presiden Jokowi Dodo bahwa proses pembersihan ini akan membantu bagaimana desa terisolir ini bisa diselamatkan sehingga jika nantinya ada cuaca buruk ataupun kondisi cuaca yang memungkinkan akan adanya bencana kembali, itu dipastikan warga ataupun desa yang masih terisolir ini bisa berada di tempat yang lebih aman ataupun dievakuasi di tempat yang lebih aman. Setelah itu pada proses pemantauan ataupun melihat bagaimana proses pembersihan ini Presiden Jokowi Dodo tidak lama kembali ke balai desa untuk melihat karena memang pada saat proses pemantauan ini hujan kembali turun, sehingga Presiden Jokowi Dodo memutuskan untuk kembali ke balai desa dan memberikan sumbangan ataupun bantuan kepada para korban longsor yang berada di kawasan desa Harkacaya berupa makanan dan juga sembako yang diberikan kepada warga yang mengungsi di balai desa. Selain itu juga tadi Presiden Jokowi Dodo memberikan langsung bantuan berupa uang tunai sebesar 100 juta rupiah yang diberikan langsung kepada kepala desa dan Presiden berpesan agar uang ini diberikan ataupun didistribusikan secara merata dan juga tepat kepada para korban yang memang menjadi korban longsor yang berada di daerah Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah itu sebelum meninggalkan kantor desa, tadi juga kami melihat adanya dialog antara Presiden Jokowi Dodo dan juga kepala desa dan pada saat kami mengkonfirmasi ternyata memang benar ada dialog antara kepala desa kepada Presiden Jokowi Dodo dan yang disampaikan kepada Presiden Jokowi Dodo ialah bahwa dia beliau meminta agar Presiden atau pemerintah pusat segera merelokasi titik-titik longsor yang ada di kawasan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan respon dari Presiden Jokowi Dodo juga mengatakan bahwa dia akan segera merelokasi titik-titik longsor yang berada di kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah itu Presiden seperti biasa jika memang melakukan kunjungannya, Presiden selalu merespon permintaan dari para warga sekitar seperti tadi juga ada yang meminta bersalaman, kemudian meminta untuk bersuap foto. Setelah itu juga menurut informasi yang saya dapatkan Presiden langsung melanjutkan perjalanan atau pekunjungannya, pantauannya ke daerah Lebak, Banten untuk melihat bagaimana kondisi banjir ataupun banjir bandang yang terjadi di Lebak, Banten. Adisti. Iya, relokasi warga ini akan direncanakan, dilakukan setelah pasca banjir dan juga longsor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita tahu, Aji, pasca banjir dan juga longsor di sana masih ada korban hilang. Seperti apa upaya pencarian dari tim SAR hingga siang hari ini, Aji? Benar sekali, Adisti, bahwa sampai saat ini juga masih belum ditemukan tiga warga yang dinyatakan hilang ataupun tertimbun oleh tanah longsor, tepat sekali di desa Harkacaya. Dan hari ini masuk ke hari ke-6 proses pencarian tiga korban hilang. Dan sebelumnya, hari kemarin, pihak SAR dan juga pihak gabungan ini menutup proses evakuasi pada pukul 16.30. Dan pada proses itu, hasilnya tidak ada ataupun tidak ditemukan ya tanda-tanda adanya tiga warga yang hilang tersebut. Walaupun sebenarnya pada kemarin, tepatnya ini, pihak SAR dan juga tim evakuasi memperluas wilayah proses pencarian tiga warga yang hilang. Namun sampai saat ini juga belum ditemukan. Tadi, para pihak SAR dan juga tim gabungan dari itu TNI dan Jawa Polri kembali mencari di lokasi di daerah Harkacaya. Ini kembali mencari sekitar pukul 8 pagi dan sampai saat ini juga belum ada laporan terkini bagaimana proses penemuan atau evakuasi dari tiga warga yang hilang. Dan perlu diketahui oleh kita semua ataupun bersama Adis dan Jawa Saudara bahwa proses pencarian tiga warga yang hilang ini, pihak SAR hanya menggunakan alat manual. Seperti alat semprot, kemudian juga cangkul karena tidak memungkinkan untuk menggunakan alat bantuan seperti alat berat. Mengapa? Alasan pertamanya karena kami juga sempat melihat ataupun meninjau bagaimana kondisi TKP ataupun lokasi di mana dicurigai ataupun adanya tiga warga yang masih tertimbun longsor. Ini adalah bisa saya gambarkan, aksesnya ini sangat sempit dan juga tidak bisa dilalui oleh kendaraan, baik itu kendaraan dua ataupun roda empat. Bahkan jika memang ada alat berat yang dimasukkan, ini memungkinkan ataupun dikhawatirkan adanya longsor susulan. Sehingga tidak mungkin untuk pencarian tiga korban ini menggunakan alat berat. Sehingga hanya mengandalkan proses ataupun alat manual seperti alat semprot dan juga cangkul. Padahal untuk lokasinya sendiri, lokasi longsor yang memang diketahui adanya tiga korban ini memang cukup luas. Sehingga piaksar juga menyampaikan bahwa mereka membuat empat sampai dalam delapan tim untuk nantinya dibagi di titik-titik yang dicurigai di adanya keberadaan terakhir dari tiga warga yang hilang ini. Dan tiga titik tersebut, dari titik-titik yang dicurigai ini merupakan hasil analisis data yang dimiliki oleh piaksar. Yaitu data dari kesaksian warga, kemudian kesaksian dari keluarga yang memang sebelumnya, sebelum lokas turun ini menyampaikan bahwa titik di mana korban ataupun tiga korban ahil ini berada. Sehingga ada perhitungan di titik mana saja yang tentunya akan diperiksa ataupun dicari oleh piaksar. Setelah itu juga hambatan lainnya dalam proses pencarian tiga korban ini yang masih belum diketahui keberadaannya ini karena cuaca yang buruk di lokasi ataupun di daerah Sukajaya Kabupaten Bogor Jawa Barat ini. Karena jika hujan kembali turun, proses evakuasi dihentikan sementara karena mengutamakan keselamatan. Setelah itu juga ditakutkan adanya longsor susulan begitu. Dan kita harapkan, adisnya juga saudara, hari ini hari ke-6 untuk proses pencarian tiga korban yang masih hilang. Dan diharapkan hari ini juga ada hasil ataupun ada titik cerah bagaimana tiga warga ini bisa ditemukan oleh pihak SAR dan juga tim gabungan dari TNI-Polri dan juga BPPD. Adisri. Ya, tiga korban yang dinyatakan masih hilang terus dicari. Namun tim SAR nampaknya menemui kesulitan karena akses yang dilalui atau akses untuk ke sana ini sangat sempit dan alat berat tidak bisa ke lokasi kejadian. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Aji Kurniasani melaporkan.